Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Jadilah orang Kristen yang bersemangat Tiga hari lagi kita akan memasuki tahun baru Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan Selalu optimis dan positif karena menyadari Rencana Tuhan atas dirinya adalah untuk mendatangkan kebaikan Puji Tuhan Dalam Roma 8 ayat 28 saudara yang terkenal Firman Tuhan berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Kita sangat bersemangat dalam hidup ini karena kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah Allah yang kita puja adalah Allah yang baik Penuh kasih mesra dalam turut bekerja saudara Dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan Dan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya Jadi percayalah saudara Karena itu sebentar lagi saudara Tiga hari lagi Kita akan masuk tahun yang baru Marilah kita mengambil komitmen yang baru untuk lebih sungguh-sungguh lagi saudara Ku mengikuti Tuhan Yesus Tinggalkan dosa-dosa Tinggalkan segala kenajisan, kekotoran Kita mau melangkah saudara Dengan penuh semangat, penuh semangat bersama Tuhan Yesus Di tahun yang baru Pada saat ini saudara Saya ingin membagikan tiga kebenaran dari kitab Amsal Bagaimana supaya kita selalu bersemangat di dalam hidup ini Yang pertama saudaraku Untuk selalu bersemangat Hindarilah kepedihan hati Hindarilah kepedihan hati Amsal 15 ayat 13 berkata Hati yang gembira membuat muka berseri-seri Tetapi kepedihan hati Kepedihan hati Mematahkan semangat Saudara Banyak hal di dunia ini yang mungkin bisa membuat kita Merasa hati ini begitu pedih Merasa kecewa Merasa kepahitan Tetapi saat ini kita mengenal kasih karunia Tuhan Yang terus dicurahkan kepada kita Marilah hati kita saudara dijaga Supaya hati kita dipenuhi dengan kegembiraan Suka cita Sehingga muka kita atau wajah kita berseri-seri Dan ini yang membagikan semangat Tetapi kepedihan hati saudara Mematahkan semangat Dalam Ephesus 3 ayat 18 berkata Aku berdoa Ini Paulus saudaranya kepada jemaat di Ephesus Berkata aku berdoa Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami betapa lebarnya Dan panjangnya dan tingginya Dan dalamnya Kasih Kristus Jadi saat kita memahami Kasih Kristus yang luar biasa itu Yang Paulus gambarkan saudara Kasih Kristus itu lebar, panjang, tinggi Dan dalam saudaraku Maka kita akan senantinya dipenuhi dengan Semangat Semangat hidup yang berkobar-kobar saudara Saat kita melangkah Di tahun yang baru Semangat itu terus membarah saudaraku Karena kita mengenal Tetapa lebar, panjang, tinggi Dan dalamnya kasih Kristus Dan yang kedua saudaraku Untuk selalu bersemangat Hindarilah Patah semangat Amsal 17 ayat 22 berkata Hati yang gembira adalah obat yang manjur Ayat yang terkenal saudaraku ya Tetapi semangat yang patah Semangat yang patah Mengeringkan tulang Jadi patah semangat sekali lagi Sudah disebabkan karena Kita tidak memandang Kasih karunia Allah yang besar Yang melebihi segala masalah kita Yang melebihi segala problema kita Yang melebihi saudara Segala kesulitan-kesulitan kita Saudaraku Pandanglah senantiasa kasih Tuhan Yesus yang besar Pandanglah senantiasa kebaikan Tuhan Yesus yang besar Maka hati kita akan gembira Akan suka cita Dan ini adalah obat yang manjur saudara Yang memberikan kepada kita Kesehatan, kebahagiaan, suka cita Dan semangat yang baru saudara Di tahun yang baru Tetapi saudara Semangat yang patah Yang putus asa Itu mengeringkan tulang Atau mendatangkan sakit-penyakit Hindari itu saudara Dan kebenaran yang ketiga saudara Orang yang bersemangat Dapat menanggung penderitaannya Dan keluar sebagai pemenang Di dalam Kristus Amin saudara Amsal 18 ayat 14 berkata Orang yang bersemangat Dapat menanggung penderitaannya Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah Saudaraku Selama kita masih di dunia ini Yang sudah jatuh ke dalam dosa Yang sudah terkutuk Memang kita tidak luput saudara Dari setiap penderitaan Dari setiap masalah, problema Tetapi orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan Yesus Dapat menanggung setiap penderitaannya Dapat menanggung setiap masalahnya, problemanya, tekanan hidupnya Apapun juga Karena saudaraku Tuhan Yesus Menjadi kekuatan baginya Menjadi penolong Menjadi solusi Atas setiap masalah yang dihadapi Karena itu saudara Orang yang bersemangat Dapat menanggung penderitaan Jadi saudara Marilah kita bersemangat Saat kita memasuki tahun yang baru Jauhkanlah diri dari mudah kecewa Saudara Menyimpan kepaitan hati Kepedihan Dosa-dosa Saudara Itu bisa menghimpit kita Pandanglah kebaikan Tuhan Yesus Pandanglah saudara Segala kebaikan Tuhan Yesus Supaya kita kuat Kita bersemangat Saudaraku Haleluya Jadi inilah tiga kebenaran Dari kitab Amsal Saudara Bagaimana supaya kita selalu bersemangat Dalam hidup ini Yang pertama Untuk selalu bersemangat Hindarilah kepedihan hati Saudaraku ya Yang kedua Untuk selalu bersemangat Hindarilah patah semangat Saudara Dan yang ketiga Orang yang bersemangat Dapat menanggung penderitaannya Dan keluar Sebagai pemenang Di dalam Kristus Amsal 18 Ad 14 berkata Orang yang bersemangat Dapat menanggung Penderitaannya Tetapi siapa yang memulihkan Semangat yang mata Marilah Saudara Kita menjadi orang yang bersemangat Di dalam Tuhan Yesus Supaya kita dapat kuat Bahkan menanggung Penderitaan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mau menjadi orang yang Bersemangat di dalam Tuhan Yesus Karena kami tahu Tuhan Yesus Baik Rencananya baik Kau adalah juru selamat Yang memberikan kepada kami Berkat keselamatan Sampai kepada kekekalan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami mau tetap semangat Amin 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 Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Mari kita terus bersemangat Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Berikan komen Bagikan kepada banyak orang Sampai Bertemu dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Selamat pagi